Intro Presiden Jokowi Dodo belum mengambil opsi lockdown di Indonesia untuk mencegah penyebaran wabah corona Jokowi meminta masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa serta jangan panik Jokowi mengklaim pemerintah telah mengambil langkah serius namun juga tak ingin menciptakan kepanikan serta keresahan di masyarakat dan berikut pernyataan Presiden pada hari Senin 16 Maret lalu Semua kebijakan baik kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah akan dan harus ditelaah secara mendalam agar efektif menyelesaikan masalah dan tidak semakin memperburuk keadaan Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain menjaga jarak Lalu apakah penerapan tes secara masalah ini mampu membedung sebaran virus ini mengingat sebarannya di Indonesia sudah dan hingga hari ini sudah tercatat jadi ketika beliau tidak memilih lockdown maka yang tersisa adalah rapid test seperti di Korea Selatan nah tentu saja yang harus disiapkan dan sudah disiapkan adalah alat tesnya dalam jumlah yang besar dan ini saya kira dalam waktu dekat satu dua hari akan datang dan insya Allah minggu depan sudah bisa dilakukan dimana dilakukannya kan dengan tracing kontek kita sudah punya peta persebaran sebenarnya daerah mana yang menjadi epicentrum dan mana yang tidak dan itu saya kira akan ada prioritas-prioritas dan terus ada akan ada protokol untuk kemudian menghindarkan kerumunan kemudian ada orang justru akhirnya bergerombol untuk mendapatkan tes ini akan diatur sediakan rupa sehingga semuanya tetap dalam koridor yang benar dan sekali lagi upaya rapid testnya juga harus diimbangi dengan disiplin karena untuk pencegahan arahan presiden jelas untuk menjaga jarak sosial belajar, beribadah, bekerja dari rumah itu harus dijalankan dengan disiplin yang cukup tinggi karena tanpa itu ya apapun dilakukan pemerintah juga akan berjuma karena akhirnya masyarakat akhirnya berjalan sendiri-sendiri gitu nah ini yang saya kira sangat penting jadi kedisiplinan dan masif rapid test dilakukan dalam waktu dekat ya mas Duni mungkin tidak bisa menjawab secara teknikal ya sebenarnya seperti apa prosedurnya tadi Anda katakan nanti memang ada fokus di pesebaran kalau kita lihat pemetaan memang DKI Jakarta salah satu provinsi yang paling besar korbannya maupun yang meninggal dunia apakah memang nanti secara prosedural DKI Jakarta akan memperoleh lebih banyak proses pemeriksaan rapid sample ini ataukah memang nanti secara random seperti apa mungkin gambaran sederhananya saja mas ya jadi kan sudah ada peta persebaran di titik tertentu memang kita lihat ini menjadi prioritas tapi apapun ya tidak akan kemudian proses tes ini dilakukan sehingga orang kemudian datang berbondong-bondong berkurumun dan akhirnya total produktif dengan tujuan yang diinginkan begitu jadi akan ada pedoman teknis nanti bagaimana melakukan ini tapi yang paling penting adalah alat tes ini harus segera diterima begitu bukan cuma alat tes sebenarnya seluruh alat kesehatan yang berkaitan dengan pengenangan COVID-19 seperti APD masker dan lain sebagainya ini harus segera kita miliki oleh karena itu apa namanya semua sudah disatu pintukan di gugus tugas dimana berkoordinasi dengan main cash berkoordinasi dengan biaya cukai prosedur-prosedur itu bisa dipangkas sehingga semua itu bisa datang dengan cepat berapa banyak nih mas alat kitnya itu mungkin COVID test kitnya itu yang kira-kira mungkin bisa ada informasikan jumlahnya ya BUMN sudah mengklaim akan mengimpor sekitar 10 ribu dan tentu saja bukan cuma BUMN saya kira swasta nasional juga apa namanya juga berpartisipasi dan saya kira jumlahnya kan jauh lebih besar lagi swasta nasional dalam artinya mereka melakukan donasi melakukan donasi tapi donasi dalam bentuk ini ya tidak dalam bentuk cash tapi dalam bentuk alat kesehatan itu itu sudah dibuka tendernya atau prosedurnya seperti apa mungkin sudah dibuka jadi saya kira dalam waktu dekat apa alat-alat itu sudah bisa ada di tanah air jadi pertimbangan presiden adalah ketika ada polemik lockdown dianggap memberikan dampak mungkin secara ekonomi kepanikan dan ini dirasa sangat tidak ideal sehingga muncullah rapid test ini jadi kalau kalau saya tadi riset apakah ini bentuknya sama seperti yang dilakukan di Korea ataupun di negara lain nah jadi pedoman teknis sedang dibuat tapi yang jelas bahwa itu arahan presiden jelas jangan sampai kemudian prosedur itu kemudian justru kontraproduktif artinya dengan melakukan apa massive rapid test itu justru orang berkerumun dan akhirnya saling bersentuhan nah itu yang dijaga betul-betul nanti akan ada pedoman teknis yang akan disusun oleh gugus tugas baik saya ke Mas Hermawan selaku ahli dari kesehatan masyarakat ya Mas Hermawan kalau tadi dikatakan ini adalah pilihan yang dianggap masih ideal dibandingkan lockdown kemudian juga nanti seperti Mas Doni katakan ada protapnya masih dibuat terutama terkait dengan tidak akan melibatkan banyak orang untuk berkerumun lalu seperti apa yang Anda lihat sebenarnya mungkin kita mirroring dengan Korea Selatan dengan konsep hampir sama bisa Anda bisa berikan informasi terkait hal ini baik Mas Luda pertama ada pilihan-pilihan memang lockdown itu salah satu yang dipertimbangkan tetapi dari awal pandangan kami ada yang disebut dengan active case finding active case finding atau outreach ini sebenarnya itulah yang kita sebut dengan penyebaran atau desentralisasi pemeriksaan melalui rapid test ini secara massal hanya saja hanya saja kalau kita belajar dari Korea Selatan di Daegu khususnya itu ada sedikit pendekatan yang akan berbeda nah kita tunggulah nanti bagaimana juknis yang dikeluarkan oleh gugus tugas tetapi yang dilakukan oleh Korea Selatan mereka itu melakukan kombinasi combine ada yang disebut dengan mobile vcr nah kelebihan dan kekurangannya tentu ada dibandingkan dengan rapid test nah rapid ini mampu melakukan deteksi secara massal sebagai screening awal saja bukan terhadap konfirmasi positif atau negatif coronanya tetapi menemukan proksi indikasi yang menjurus kepada orang ini dengan status yang probable to case atau tidak gitu jadi dia menemukan kesempatan untuk menelusuri lebih jauh terkait dengan probable to case nya jadi pada indikasi indikasi yang menjurus ke arah sana itu keuntungan dan sifatnya lebih cepat lebih murah dan lebih mudah untuk dimobilisasikan Pak Yuris ini mengatakan tidak menggunakan swab dari spesimen tapi lebih kepada mengambil cairan darah dari tubuh ada melihat ini berarti adalah cuma melihat standar awal mungkin boleh jadi kalau kita bicara mengenai banyak orang-orang yang sudah melakukan tes secara pribadi rekan kami juga sudah melakukan itu mereka datang ke RSPAD melakukan periksa foto torak kemudian juga cek darah apakah kurang lebih sama seperti itu jadi memang rapid test ini dilakukan untuk melihat kadar protein dalam darah jadi yang disebut dengan immunoglobulin dalam darah kita ini ada terjadi pembentukan antibody oleh tubuh kita bila ada substansi dari luar atau bahan dari luar yang masuk ke tubuh kita tubuh kita ini memberikan reaksi untuk kasus virus by reference itu biasanya pada hari-hari ketujuh bisa lebih awal bisa juga mundur dan ini yang biasanya agak berbeda satu sama lain bisa saja kita nemukan kasusnya maka beberapa ilmuwan mengatakan dalam percobaan rapid test ini kadang terjadi false positive nah artinya seolah-olah orang itu positif ada indikasi virus tapi juga itu bisa false bisa juga salah jadi tingkat efektivitasnya tidak seperti PCR walaupun ini sangat berguna untuk melakukan proses konfirmasi lebih awal supaya predictable dalam kita memperhitungkan pendekatan epidemiologi pengendaliannya ke depannya baik saya nanti setelah jeda akan pertanyaan lagi tadi Anda katakan efektivitasnya masih sangat riskan untuk mendapatkan kepastian dari jumlah kebenaran dari seseorang dibandingkan dengan PCR baik nanti kita akan sambung kembali setelah jeda berikut CNN Indonesia layar demokrasi akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan rencana Presiden Jokowi untuk melakukan rapid test terhadap COVID-19 terutama bagaimana tadi pernyataan Mas Hermawan bahwasannya ini sebenarnya adalah langkah awal untuk bisa melihat kemungkinan orang tersebut memang terindikasi terinfeksi oleh virus COVID-19 ataupun virus lain sedikit Mas Hermawan terkait dengan masalah proteinnya tadi ya seandainya misalkan seseorang datang kemudian dites lalu hanya diambil darahnya itu butuh waktu berapa lama dapatin kepastian ini dia ada kecenderungan proteinnya meningkat kemudian seperti apa di laboratorium itu Mas ya ini kan yang untuk rapid test ya nah ini kan terkait dengan mekanisme tubuh kita ya dalam keadaan normal tubuh kita ini akan memberikan reaksi berupa pembentukan antibodi dalam keadaan ada substan dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita tetapi dalam hari pertama kedua ketiga mungkin bisa muncul pada hari keempat atau lima tetapi rata-rata umumnya pada hari ketujuh maka itu pemeriksaan bila kita menemukan peningkatan atau keadaan yang berbeda di dalam darah kita terkait dengan kadar protein berarti menunjukkan pada hari-hari sebelumnya atau perkiraan 7 hari sebelumnya itu terkontaminasi oleh virus nah disinilah pintu masuk screening awal untuk kita lebih lanjut supaya memastikan bahwa yang bersangkutan ini positif atau negatif terkait dengan COVID-19 jadi menunggu waktu 7 hari orang tersebut memberikan indikasi dia terinfeksi virus apapun baru bisa menjalani rapid test ini iya ini kan dilakukan secara massal ya jadi semacam retrospectif ketika kita menemukan ada perubahan dalam imunoglobulin seseorang di dalam darahnya maka akan ada penelusuran lebih lanjut bagaimana kejadian sebelumnya atau memang bisa jadi sama sekali kita under detected karena memang ada kelemahan tadi ada sisi yang belum tentu memang dia sangat efektif bila dibandingkan dengan model PCR kira-kira begitu ya kalau kita mengacu pada flashback mungkin suspect case 3 ya dia pertama pernah ditest kemudian negatif kemudian ditest lagi positif nah ketika kita menggunakan rapid test seperti ini asumsinya apakah saya datang untuk minta dites setelah saya merasakan gejala 7 hari demam kemudian juga batuk-batuk pilek kalau tidak ada 7 hari tanda-tanda itu saya nggak bisa ambil tes ini ya memang ini kan diutamakan bagi mereka yang merasa khawatir tentu dengan perasaan atau gejala yang mereka rasakan tapi kalau orangnya baik-baik aja sehat kemudian dia tidak pernah berkontak dengan orang yang bersiko tidak juga mobilitas ke luar negeri atau ke daerah yang memang terpapar ngapain juga gitu artinya kita juga harus sadar dan cerdas dalam menyikapi walaupun pemerintah menetapkan ini secara proaktif yang disebut dengan Mas Arab Pites tadi tetapi kita sebagai masyarakat juga harus mawas diri sadar diri dan teredukasi bagi mereka yang merasa pernah bermobilitas kepada daerah-daerah yang rawan apalagi disertai gejala seperti umumnya yang kita sudah ketahui batuk pilek kemudian disertai juga dengan demam segala macam nah inilah orang-orang yang diperuntukkan untuk pemeriksaan semacam rapitis ini tetapi tentu saja dalam konteks keluruhan penanganan COVID-19 ini bagian dari percepatan dalam rangka mendeteksi faktor risiko di tengah masyarakat yang paling penting adalah langkah pemerintah secara objektif dan tepat untuk menentukan langkah selanjutnya ketika ada peningkatan dari orang dengan pemantauan menjadi pasien dalam pengawasan dan probable to case confirm atau tidak untuk COVID-19 nah ini mas Dunia yang bisa jawab mas Dunia terkait dengan tadi ya kalau sudah ada 10 ribu alat mass rapid kitnya sudah ada untuk dites misalkan disebar lalu terlalu 20% lebih positif misalkan lalu ada perubahan peningkatan status dari orang-orang dari orang dalam pengawasan kemudian pasien dalam pengawasan kemudian sampai suspek seberapa siap pemerintah menyediakan fasiliti seperti halnya mungkin dari ruang isolasi ventilator kemudian juga aparat medisinya sendiri mas dengan pasti ada lonjakan pasti sangat signifikan nih betul jadi itu sudah diantisipasi berkataan presiden bahwa selain 132 rumah sakit rujukan juga ditambah rumah sakit BUMN ditambah rumah sakit TNI dan Polri dan swasta yang sudah berkomitmen untuk ikut membantu begitu jadi saya kira itu akan disiapkan dan kemudian juga Wisma Atlet yang dari Kemayoran juga sudah diupayakan untuk dirombak dalam waktu dekat ini sudah sudah mulai bekerja ya untuk bisa menampung pasien-pasien nah Wisma Atlet itu ada 10 tower nah 2 tower itu sudah akan dirubah menjadi apa rumah sakit untuk pasien COVID-19 ada sekitar 2400 kamar atau 2400 bed yang disiapkan disitu jadi ini semua sudah dan sedang disiapkan saya kira pemerintah lebih dari siap lah untuk mengantisipasi juila malah ada lonjakan setelah rapid test ini dijalankan ini terkait dengan SDM terutama mereka nanti di lapangan untuk misalkan melakukan pengetesan karena kan melibatkan banyak sekali petugas MSD ya mas ya terkait hal ini lalu apakah jaringan yang sudah dilakukan selamanya dengan gugus tugas ini bisa segera mendelivery keinginan dan misi dari presiden ini dalam waktu singkat kurang lebih satu minggu kalau tadi Anda katakan untuk tenaga medis gugus tugas sudah bekerjasama dengan seluruh fakultas kedokteran yang ada di universitas-universitas di seluruh Indonesia dan juga nanti juga saya kira tenaga medis bisa dimobilisasi dari daerah-daerah yang bukan epicentrum begitu jadi bisa dimobilisasi ke situ dan juga ada open recruitment juga untuk mereka yang bisa volunteer tenaga medis untuk volunteer dalam perang melawan COVID-19 ini jadi saya kira vaskesnya sudah disiapkan alat tes ada vaskes untuk kemudian penanganan dan tenaga medis juga sudah disiapkan dan yang paling penting adalah kita harus melindungi tenaga medis kita oleh hal itu APD itu juga akan disiapkan dalam jumlah yang besar sehingga tenaga medis ini juga terlindungi dari COVID-19 ketika berinteraksi dengan pasien saya kemaser mawani terkait dengan tingkat kegagalannya yang tadi Anda katakan itu pasti masih ada dan beberapa riset saya dapatkan ini terkait dengan starter kit ini memang cukup rentan terkait adanya ketidaksahian ataupun tidak valid ya ini lalu seperti apa yang harus dilakukan menghindari adanya angka ketidakpastian dari data yang didapatkan melalui tes darah ini oke sebelum saya menjawab itu Mas Yuda saya nyambung dulu dari Mas Doni jadi memang tugas pemerintah sekarang itu disamping mempersiapkan provider layanan tetapi juga mempersiapkan dan memperkuat lini perbekalan gitu ya di tengah masyarakat kita nah untuk diketahui nah untuk diketahui Mas Yuda ini rumah sakit-rumah sakit terutama swasta ini masih kekurangan sebenarnya alat pelindung diri ini terutama mereka yang di frontliner penggunaan N95 masker standar dan juga nanti apalagi kalau dinaikkan statusnya menjadi pasien dalam pengawasan persiapan ruang isolasi dan seterusnya ini menjadi catatan penting di rumah sakit-rumah sakit kita ini masih kekurangan sekali apalagi kecenderungan kenaikan kasus terkonfirmasi itu akan berbanding terbalik dengan kesiapan nakas dan vaskas contohnya bagi yang setiap satu orang terkonfirmasi positif itu juga akan di tracking pasien ini ditangani oleh dokter siapa perawat siapa pernah berinteraksi tenaga kesehatan mana kalau orang itu dianggap bersikon nakas ini dinaikkan status menjadi orang dalam pemantauan mereka dirumahkan artinya laju kenaikan kasus kita berbanding dengan laju penurunan atau perumahan dari tenaga kesehatan kita disinilah pentingnya APD untuk membangkitkan kepercayaan diri tenaga kesehatan kita nah untuk pendekatan yang berikutnya terkait dengan volunteer tadi menarik jadi kalau pemerintah nanti memperlebar ini menjadi active case finding melalui program rapid test ini memang dibutuhkan volunteer yang banyak tenaga-tenaga kesehatan kita itu tidak hanya pada daerah yang epidemi tetapi di luar ini tersebar seluruh Indonesia banyak sekali untuk ikatan ahli kesehatan masyarakat Indonesia saja punya 36 ribu anggota seluruh Indonesia andai ini diberdayakan sejak dari komunitas koordinasi dengan puskesmas dan mengedukasi masyarakat termasuk siap untuk ditugaskan kita yakin perang melawan corona ini waktunya pendek untuk kita menangkan nah tetapi balik lagi ke pertanyaan mas Yudha yang tadi memang terkait dengan efektivitas kita tidak mengejar sejauh mana efektif untuk memastikan corona tetapi faktor awal kita untuk mendeteksi di area-area berdampak dan berisiko itu jauh lebih penting karena mengandung unsur atau dasar epidemic analysis based terkait dengan daerah-daerah berdampak untuk kita prediksi pola sebarannya kemudian ke arah mana karena ini kan kasus kita masih numpuk di Jakarta dari 309 yang terkonfirmasi positif 200-an di ibu kota demikian juga angka yang meninggal dunia artinya Jakarta ada pada zona yang betul-betul membutuhkan perhatian khusus disinilah tadi kebutuhan kita untuk melakukan percepatan pendeteksian tetapi juga kita menyiapkan konsolidasi untuk nakas saya ke Mas Duni lagi terkait dengan alat kesehatan dan bagaimana pengadaannya kalau tadi ada katakan selain pengadaan alat untuk melakukan rapid test yang secara massal akan segera didatangkan juga ada alat kesehatan dalam artian seperti tadi masker N95 kemudian juga pelindung diri para petugas medit maupun para dokter apakah ini memang dipastikan akan ikut juga dalam anggaran yang sudah diagendakan dalam pemerintah terkait hal ini pasti dan dengan status tangkap darurat ini maka gugus tugas dalam hal ini BNPP itu bisa mendeploy dana sebesar 5 triliun siap pakai jadi dana cukup untuk kemudian kita mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan terutama yang saya ingin tekankan lagi untuk tenaga kesehatan karena mereka frontliners kita juga harus memberikan perlindungan buat mereka sehingga mereka tidak mengalami demoralisasi ini menjadi sangat-sangat penting berperhatian utama pemerintah bahkan presiden juga sudah menginstrusikan kementerian keuangan untuk memberikan insentif keuangan bagi para tenaga medis yang ada di frontliners ini dan ini saya kira perhatian yang cukup besar dari presiden terhadap mereka yang berjuang betul-betul di garis depan kemudian kemudian terkait tadi ada sumber daya terkait dengan bagaimana manpowernya kalau tadi ada kan 36 ribu lebih ya untuk dari yakni saja kataan ahli kesehatan masyarakat 36 ribu siap lalu bagaimana dengan apakah ini hanya melibatkan para pegawai ataupun para mahasiswa kedokteran dari universitas negeri ataupun semua di pihak swasta juga bisa dilebatkan seperti ini ya tadi ada open recruitment jadi siapapun kemudian bisa menjapsar sebagai volunteer untuk menjadi tenaga kesehatan begitu dari manapun ya jadi ada yang memang apa namanya direkrut dan ada yang kemudian mendaftarkan diri nah ini saya kira jumlahnya akan cukup besar tapi mas Doni ini terkait dengan adanya stigma covid-19 ini kan menular dan banyak informasi di lapangan pihak swasta mungkin rumah sakit swasta dia mau menerima pasien kemudian dokter-dokter juga masih sangat khawatir mereka terpapar karena tadi alat kelengkapan untuk mengamankan mereka dari paparan covid-19 ini tidak terlalu memadai ini membuat tidak banyak yang manpower mau terlibat apalagi kalau nanti dalam artian ini bentuknya volunteer lalu seperti apa pemerintah bisa memastikan bahwasannya oke ini SDMnya tersedia dan juga mereka ada payung hukumnya apakah memang harus sampai seperti itu pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas seperti itu gitu mengharuskan mereka kalau untuk volunteer itu saja mereka mendaftarkan diri dan pemerintah menjamin bahwa semua peralatan yang terkait dengan pelindungan mereka itu disiapkan itu yang paling penting sehingga mereka juga merasa aman dan mas ini saya kira kabar baik bahwa ternyata banyak putera-puteri kita yang tergerak gitu untuk membantu jadi merasa bahwa ini persoalan-persoalan bangsa yang harus diselesaikan ada seorang bapak cerita ke saya dia agak sedih tapi juga bangga karena anak putrinya baru lulus dari faktor kedokteran dia langsung mendaftarkan sebagai volunteer jadi punya jiwa patriotisme yang cukup tinggi ya dalam hal ini untuk memerangi COVID-19 ini saya kira apa namanya satu apa namanya hal yang baik ya bahwa ini ada semangat kolektif di bangsa ini untuk bersama-sama memerangi COVID-19 terutama dari frontliners tenaga-tenaga medis dan pemerintah akan mengapresiasi betul dan menghargai setinggi-setingginya mereka yang bergerak di lini depan ini oke berarti nanti akan ada open recruitment seperti itu atau akan memang nanti masih-masih pemerintah daerah bisa secara inisiatif mereka membuka volunteer lowongan ya tentu saja nanti untuk daerah yang epicentrum ya ketika terjadi kekurangan ya daerah-daerah yang mungkin tidak apa namanya separah misalnya epicentrum itu kemudian bisa mobilisasi tenaga medisnya ini kita saling bantu-membantulah gotong royong yang apa membutuhkan ya itu dibantu oleh daerah lain yang mungkin ada surplus tenaga medis yang bisa dimobilisasi ke daerah tersebut gitu oke kalau terkait dengan manpowernya sudah cukup jelas kemudian juga alat kelengkapan kerjanya yang bisa memberikan mereka merasa nyaman mereka merasa cukup confidence ya karena keselamatan mereka terjaga lalu Mas Hiramawan ini terkait dengan masyarakat sendiri ya apakah semua orang bisa serta-merta nanti kan mereka pasti bermodong-modong wah saya kemarin aja mendengar banyak sekali orang datang ke rumah sakit untuk memeriksakan diri secara sukarela lalu ini diberikan metode yang sangat massal apakah ini juga nanti tidak chaos seperti itu bagaimana Anda bisa mendeskripsikannya ini ya inilah yang harus diantisipasi dengan kebijakan turunan tadi ya melalui pemerintah terutama di gugusugas bagaimana mengefektifkan kesiapsiagaan pemerintah ketika kebijakan ini betul-betul implemented di lapangan oleh karena ya contoh saja ya masyarakat dengan kepanikannya mulai dari panik baying sampai panik memeriksakan diri yang ada di rumah sakit itu mereka juga rada bertanya kan ketika dikenakan ada biaya cukup juga mahal kan artinya mereka masih mengeliharkan duit out of pocket untuk membayar dan akhirnya muncullah kontra opini segala macam ini kita dalam keadaan wabah seperti ini kok masih mahal segala macam karena masyarakat kita panik hanya sekedar batuk-batuk saja tanpa mereka kembali melihat dirinya pernah kemana berinteraksi dengan siapa kemudian gejalanya apakah ini hanya kecapean batuk biasa mereka kan tidak mampu membedakan itu tetapi sebagai panik di saat awal itu kita anggap wajar sebagai psikologi publik yang menarik ini kita lihat ke depan ini kan kita sudah melewati masa masuk minggu ketiga sekarang nah kejadian yang di Jakarta sekarang ada 200 lebih yang terkonfirmasi positif kalau kita flashback sejak tanggal 2 Maret kita positif case 1 dan 2 artinya daerah 15 provinsi lain saat ini yang sudah terpapar ini kan sebenarnya posisi Jakarta 2 minggu yang lalu sekitar tanggal 2 Maret itu jadi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sekarang baik gubernur, bupati, wali kota betul-betul mempersiapkan diri mengedukasi masyarakatnya melakukan pola hidup bersih dan sehat tidak perlu kerumun di daerah-daerah yang keramaian bila ada hal yang tidak perlu amat kemudian mawas diri untuk betul-betul menjaga vitalitasnya imunitas makan teratur konsumsi gizi berimbang olahraga yang cukup dan yang paling penting juga menyiapkan provider mereka mulai dari rumah sakit termasuk puskesmasnya bagaimana alat perlindung dirinya prosedurnya dan juga sistem rujukan termasuk mengupayakan koordinasi dengan pemerintah melalui gugus tugas bagaimana apakah boleh daerah itu memiliki laboratorium PCR untuk memastikan kasus bila mereka akan menghadapi itu jadi yang namanya persiapan itu pada fase ketika belum ada hal yang terkonfirmasi itu lebih baik ketimbang kita baru sadar ketika kita sudah diserang kira-kira begitu iya ini terkait tadi anda katakan kerumunan yang banyak sekali warga Indonesia pasti melakukan aktivitas ini nanti di sepuluh berikutnya kita akan berbicara mengenai hal ini karena memang ada aktivitas warga yang akan melakukan tadinya sebuah tablik akbar di kawasan Sulawesi dan kita akan berbicara juga dengan gubernur Sulawesi Selatan terkait hal ini si Indonesia layar demokrasi akan kembali lagi sesaat lagi Mas Doni ini katakan tadi ya terutama Mas Dengawan mengatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 ini memang sangat riskan dengan adanya kerumunan ataupun kelompok massa tapi kalau anda lihat kejadian seperti ini masih terjadi dan boleh jadi akan banyak sekali bisa terjadi lalu seperti apa pemerintah selain memberikan himbawan kemudian juga tadi di satu sisi Repetas akan berjalan bagaimana mensinergikannya nih Mas gitu iya jadi saya kira arah presiden jelas ya menghindari kerumunan artinya seluruh kepala daerah itu harus mendeteksi acara-acara yang melibatkan orang banyak dari mulai saat ini sampai ke tanggal 29 Mei nah itu memang harus secara proaktif itu membatalkan acara-acara tersebut sehingga ini membantu penentang pusat juga dalam menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 jadi memang ini harus ada inisiatif ya dari kepala-kepala daerah jangan kemudian setelah ramai baru kemudian ada tindakan tapi sudah ada semacam deteksi dini kan pasti kan mereka mendapatkan laporan dari awal kegiatan-kegiatan apa saja yang akan ditersenggar di daerahnya nah bila mana ada keraguan saya kira bisa berkoordinasi dengan gus tugas pencepatan penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Pak Doni Munardo itu saya kira koordinasi itu menjadi sangat penting jangan kemudian terlanjur seperti itu sudah terlanjur datang bergerombol ada acara ya baru kemudian sadar dan ingin dibubarkan nah itu sebenarnya tidak lagi terjadi seperti itu berarti memang di satu sisi pemahaman dari penyelenggara kepala daerah ini masih belum cukup sangat mengerti ya sebenarnya prosedur ataupun protap dalam prevention daripada COVID-19 ini sendiri Pak Presiden sudah memberikan arahan cukup jelas bahwa hindari kerumunan mobilisasi orang dan lain sebagainya sementara bila mana ada acara dalam yang skala besar itu pasti ada mobilisasi dan ada kerumunan gitu ini saja akan membuka peluang untuk jadi penularan kita tidak tahu siapa yang karir siapa yang bukan disitu sehingga jalan paling tepat adalah membatalkan itu sebelum terjadi gitu ya sementara kalau kita lihat di Goa itu sudah ada terjadi menumbukan sebenarnya ya meskipun akhirnya pun dipulangkan nah tapi deteksi dini dan tindakan yang lebih awal itu perlu dilakukan jadi sebelum berkerumun sebelum datang sebelum berbondong-bondong itu dibatalkan dulu sehingga tidak terjadi menumbukan dan tidak jadi apa namanya kerumunan itu yang paling penting sebenarnya kalau Mas Irmawan sedikit statement Anda terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan tes massal ini seberapa besar meskipun tadi Anda katakan tidak terlalu efektif untuk melihat apakah pasien tersebut memang terduga karena COVID-19 tapi setidaknya apa yang diekspektasikan kemudian ini bisa memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemungkinan terindikasi adanya pertumbuhan dari skala besar yang bisa jadi lebih besar lagi daripada kasus ini lesson learned dari pengalaman Korea Selatan WHO dan negara-negara di dunia bahkan BBC dari Inggris memuji sebagai portfolio keberhasilan penanganan ini bahkan capainnya 98% itu fantastis sekali dengan angka mortality rate yang cuma 0,9% nah ini kan sesuatu yang kita ambil sisi positifnya ada hal yang bisa kita ambil tetapi memang ada hal yang kita tidak bisa samakan dengan Korea Selatan Korea Selatan memiliki sumber daya yang luar biasa lebih siap dari aspek teknologi dan juga ketaatan mungkin kaitannya juga dengan sistem pemerintahan mereka tetapi yang paling berbeda juga kita dengan Korea adalah dari sisi geografi dan topografi mereka adalah negara kecil dengan daratan yang lebih banyak daripada sisi-sisi kepulauan dan relatif lebih kecil dibandingkan kita jadi proses untuk melakukan jemput bola atau active case finding seperti ini sangat efektif nah untuk Indonesia pengalaman ini tetap menjadi pengalaman yang cukup baik dan konstruktif buat kita tetap menjadi tingkat keefektifan bila kita betul-betul melakukan upaya screening sejak awal yang saya sebut tadi adalah screening ini tidak hanya membatasi ruang gerak virus atau mendeteksi terkonfirmasi atau tidak sejak awal tetapi menjadi bahan evaluasi kita juga untuk mengantisipasi dengan cepat seminggu atau sebulan kemudian apa yang akan terjadi jadi ada prediksi epidemic base yang bisa dilakukan oleh para ahli supaya bisa memetakkan cara terbaik boleh jadi rapid test ini tidak selalu efektif dan sama untuk tiap daerah di Indonesia nah untuk Jakarta yang memang kasusnya sudah yang paling besar ini memang harus segera itu dilakukan dengan penduduk yang 10 juta lebih dan juga kerapatan yang cukup rapat di Jakarta ini harus kita lakukan desentralisasi pemeriksaan tetapi untuk daerah-daerah lain seperti sekarang misalnya kluster-kluster kita ini kan mulai muncul yang baru walaupun masih 1-2 kasus terkonfirmasi tetapi akan ada kemungkinan perbedaan kalau daerahnya relatif kecil penduduknya relatif sedikit dan juga mungkin tidak kita perlu lakukan itu tetapi justru kita perkuat fasilitas dan kesinggapan bertugas di lapangan untuk kontak tracing kira-kira begitu menarik sekali perwujanan hari ini karena membuka wawasan terkait dengan rapid test yang saat ini menjadi pertanyaan besar dan harapan besar dari masyarakat Mas Doni terima kasih maksudnya Mas Erwan terima kasih dalam waktu dekat ya Mas Doni minggu depan rencananya memang insya Allah insya Allah minggu depan kitnya bisa ada ini atasnya kemudian bisa diimplantasikan semoga mudah-mudahan bisa segera terlaksana sehingga bisa memutus ataupun bisa menurunkan angka dari kecenderungan ataupun suspek dari virus corona sehat Indonesia sehat Indonesia terima kasih waktunya bersama kami di isi Indonesia layar timokrasi ya kami akan kembali saat lagi takplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati